Intro Nah oke kembali lagi di channel saya Dan untuk hari ini Ini kita berhubungan dengan Servis-menyervis yang dimana Di hadapan saya ini Udah ada Nissan Green Levina Dengan Penyakit Indikator speedometer Indikator bensin di speedometer Itu kurang akurat Yang dimana Kalau diisi full tank Itu dia gak bisa Membaca akurat full tank Full bar nya itu Dan sebaliknya ketika Bencin habis dia stuck di dua strip Makanya Untuk kali ini Kita ada hubungannya dengan Bongkar membongkar full pump Karena lokasi fuel sender nya Tempatnya itu Nempel di full pump nya Jadi satu persatuan Tips dan trik ini Mungkin bisa kalian coba Bagi yang memiliki permasalahan yang sama Gak meski di mobil Green Levina Sebenernya ini secara garis besar Sistemnya itu sama Dan Cara berdasarnya itu Juga sama Nah kalau misal trik ini berhasil Itu kalian Sangat Sangat bisa Menghemat Biaya Karena kalian gak perlu Buang-buang duit dulu Buat beli fuel sender Fuel sender itu lumayan Kalau ngomongin tentang Green Levina Fuel sender nya itu Sekitar 300 Sampai Bahkan ada yang Satu juta Makanya kalau misal trik ini berhasil Itu sangat-sangat Memangkas biaya Kita bongkar-bongkar Si Fuel pump nya dulu Posisinya itu ada di Belak Di bawah Jok row kedua Sebelah kanan Nah terus kemudian Untuk gimana caranya Full pump nya kelepas Disini ada pengunci Bagian full pump Yang banyak dari plastik Dan Cara melepas nya tinggal Dipuntir gini Diputer gini lah Soalnya dia kayak semacam Gerat gitu Tapi bagi kalian yang Keras mungkin Belum terjadi buka Kalian bisa pakai Bantuan Obeng ini Jadi tinggal dipukul Biar dia Bisa muter Soalnya biasanya Kalau Pertama kali dibuka Dia Akan susah Tapi sebelum buka ini Kita harus pastikan Soket-soket ini Untuk soket ke Indikator lampu Sama Soket Jalur bensin nya Kita harus lepas dulu Kalau untuk soket-soket Kayak gini Tinggal kita pencet Dan Dan keluar Kayak gini Tapi hati-hati Kalau misal Semacam baru pertama Buka si Jalur bensin nya Yang soket ke arah Mesin Untuk jalur Bahan bakarnya Itu akan Muncrat bensin nya Makanya Perlu hati-hati Kalau untuk soket yang ke Indikator Cuma tinggal Ditekan Dan di Nah Kepas Sudah Kalau sudah kelepas semua Tinggal diputar Nanti Akan Kelihatan Nah ini Bulbang nya Dan hati-hati juga Biar bensin nya Itu Tidak tumpah Ke bagian interior Harus nunggu Kering dulu Nah Baru kita Angkat Kita perlu Hati-hati Soalnya ini Barang kecil Nah Ini Nah ini Penguncinya Ring kecil Kayak gini Agar Agar Dia bisa Ngelepas Bagian Apa namanya Si Pelampungnya Ini Ini Kalau kalian bisa Lihat Ini kan ada Kuningan Dia harusnya Nempel Sama si Kuningan Bagian dalam Tapi untuk Di kasus ini Kita bisa Mereparasinya Dengan Cara Ngepas-ngepasin Bagian kuningan ini Biar bisa Nempel Bagian kuningan yang dalam Ya tinggal Ditekuk Pelan-pelan Biar Bisa Menyentuh Satu sama lain Nah ini Setelah Sudah Kenempel Semua Sudah Dipastikan Nempel Semua Baru Kita Rangkai Lagi Untuk Si Kancingannya Tadi Bagi kalian yang Tidak punya Tang kecil Ini bisa Pake gunting Tapi Harus Hati-hati Soalnya Saya juga Tidak punya Tang kecil Dan kita Pastikan Ulang Pastikan lagi Luar Si Kuningannya Itu Sudah Nempel Atau Belum Dan Sebenarnya Kalau misal Didengar-dengerin Kayak gini Harusnya Ini sih Kedengeran Kalau Kuningannya Itu Setelah Sudah Semua Kayak gini Kita Coba Dulu Tapi Jangan Dipasang Sepenuhnya Untuk Cara Nyobanya Sebelum Kita Rangkai Semua Ini Kita Pasang Dulu Soket Satu Ini Tidak Usah Dipasang Yang Buat Fuel Rail Nah Di Pasang Terus Kemudian Kita ACC kontak ACC si mobilnya untuk disini itu karena belum saya pegang-pegang ini bagian bensinya ini ada 4 bar terus kemudian saya coba gerak-gerakan gerak-gerakin si bagian kuningannya tadi apakah dia berubah atau enggak nah itu seperti yang kalian bisa lihat dia turun ini karena saya posisikan di bagian paling bawah terus kemudian kita posisikan di bagian atas nah dia akan naik dan ya sepertinya harusnya ini berhasil kita ulangi lagi paling bawah dan ini paling atas sip pastikan untuk karetnya sini rapat ya soalnya biar enggak menguap tensinya setelah itu kita pasangin pengunjunya lagi setelah ini udah dipastikan kenceng kita tinggal rangkai lagi untuk soket-soketnya kita tes buat si indikator speedometer nah untuk indikator benzinnya ini karena emang terakhir ngisi itu dia udah dikit makanya dia untuk indikator ini tuh akan menunjukkan kurang lebih perkiraan bensin akan habis karena ini masih baru dipasang ya jadi untuk jaraknya ini masih dalam posisi default nanti kita coba bawa jalan aja apakah dia makin berkurang atau enggak buat dipastikan normalnya selamat menikmati nah ini kita mau coba isi bensinnya apakah sudah clear sudah beres atau belum ini seperti yang kalian bisa lihat disini ini sudah bergedip dan ini untuk sisa jaraknya 88 km kurang lebih dan apakah setelah diisi nanti untuk indikatornya bisa normal sesuai dengan yang kita isi kita langsung coba saja nah ini seperti yang kalian bisa lihat ini tadi saya isi 150 ribu per tamak dan dapatnya itu 12 liter untuk full tanknya kalau di website ya itu kurang lebih 52 liter jadi sampai ujung full sini ini 52 liter jadi logikanya kalau misal diisi 150 ribu dengan kapasitas 12 liter itu kurang lebih 1 per 4 dari si total keseluruhan bari ini dan ya benar ini ini setengahnya dari setengah berarti kan 1 per 4 kudurnya normal dan kurang lebih kayak gitu ya ini seperti yang bisa kalian lihat disini sudah 2 bar yang dimana tadi kan saya isi 150 ribu dengan kapasitas yang saya dapat itu 12 sekian liter yang dimana untuk kapasitas full tanky si Grelivina itu kurang lebih 52 liter yang dimana kalau saya dapat 12 liter dari 52 liter itu kurang lebih 1 per 4 nya dan secara hitungan ini ini udah benar 2 strip dari total stripnya 8 jadi 1 per 4 kapasitas tanky Grelivina sebenarnya untuk sistem kerjanya di semua mobil itu garis besarnya sama jadi untuk tips dan trik kali ini semoga bisa membantu kalian yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama jadi intinya jangan buru-buru beli fuel sender dulu kalau sekiranya untuk fuel sender yang lama itu masih bisa diperbaiki lumayan kalau ngomongin tentang Grelivina fuel sendernya itu kurang lebih sekitar 300 ribu sampai ada yang sejuta jadi ya lumayan menghemat ongkos daripada harus mengeluarkan budget dan mungkin segini dulu video kali ini dari saya semoga bisa membantu kalian mungkin yang punya permasalahan yang sama oke kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat kalian bisa subscribe sampai ketemu di video berikutnya keep it up and see ya moment of truth kok rumugah anjing kok rumugah result